Indonesia adalah negara yang tidak akan membuat kamu bingung soal urusan liburan Ada banyak tempat wisata dari Sabang sampai Merauke yang bisa dikunjungi Namun sayangnya tidak semua tempat wisata tersebut mampu bertahan Beberapa sempat menemukan kejayaannya sebelum berakhir tak lagi dikunjungi Uniknya tempat wisata yang terbengkalai tersebut justru kembali menjadi populer Bukan karena dibuka kembali akan tetapi tempat wisata tersebut dikunjungi karena keangkerannya atau bangunan yang sudah tua Penasaran tempat wisata apa saja yang dulu ramai namun kini terlupakan Simak videonya sampai habis Siapa tahu tempatnya ada di kota kamu Pondok Indah Bedugul Jika kamu ingin mencari penginapan saat sedang ke Bali Jangan sampai menginap di Pondok Indah Bedugul Pasalnya hotel yang satu ini sudah tak lagi berpenguni alias terbengkalai Bila dilihat dari bangunannya hotel ini termasuk mewah dan luas Awalnya hotel ini dibangun pada tahun 1990-an Akan tetapi proyeknya ditinggalkan pada tahun 2002 akibat pembali Alhasil hotel ini memiliki nasib yang sama dengan Bounty Club Beach Bungalow Menyeramkan dan bikin merinding Apalagi lokasinya yang berada di area pegunungan membuat tempat wisata ini semakin horor Beberapa rumor sempat beredar tentang hotel ini mulai dari rumor bahwa hotel ini milik Tommy Soeharto Banyak orang hilang hingga orang yang meninggal di sana Sekarang seperti tempat wisata yang terbengkalai lainnya Pondok Indah Bedugul menjadi spot untuk berfoto dan destinasi wisata horor Bounty Club Beach Bungalow Tempat wisata yang satu ini adalah penginapan yang terletak di daerah Gilimeno Sebuah pulau kecil yang ada di Bali Lokasinya yang terletak di pedalaman membuat tempat wisata ini sering dikunjungi wisatawan Terutama dari manca negara Akan tetapi sejak tahun 2002 Penginapan ini sudah tak lagi beroperasi Dikabarkan ada dua rumor hangat yang menjadi penyebab tempat ini tak lagi dikunjungi Menurut rumor pertama hotel ini tak lagi beroperasi akibat bom Bali Yang juga terjadi di tahun 2002 Hal ini menjadi momok bagi para wisatawan asing dan menyebabkan ratusan penginapan tak lagi dilirik Termasuk tempat ini Oleh sebab itu hotel tersebut mengalami kebangkrutan Menurut rumor yang kedua Pemilik tempat wisata ini meninggal dengan cara yang misterius dan mengenaskan Akibatnya manajemen hotel tak bisa berjalan dengan baik sehingga hotel pun terpaksa harus ditutup Sekarang bounty badge club bungalow tak terurus dan sepi penghujung Hanya ada beberapa wisatawan yang berkunjung dengan tujuan berwisata horror Taman Remaja Surabaya Jika kamu tumbuh dan besar di Surabaya Pasti nama tempat wisata yang satu ini tidak asing lagi buat kamu Di tahun 1990 hingga 2000an Taman Remaja Surabaya merupakan tempat bermain yang sangat terkenal Wahana modern dan lokasinya yang strategis membuat tempat wisata ini begitu digemari Akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2018 lalu Taman Remaja Surabaya kini tinggal kenangan Ada beberapa hal yang membuat tempat wisata ini berhenti beroperasi Di antaranya 40 bangunan yang ada di Taman Remaja Surabaya 12 bangunan sudah tidak memiliki IMB yang sesuai Selain itu Taman Remaja Surabaya juga tidak membayar PPJS Menunggak PBB tidak mengolah limbah B3 dengan baik Dan melanggar perwali nomor 25 tahun 2014 Taman Festival Bali Ada banyak sekali taman wahana permainan di Bali Salah satunya adalah Taman Festival Tempat wisata yang dibangun pada tahun 1997 ini Memiliki banyak fasilitas seperti gedung pertunjukan Teater tiga dimensi, kebun binatang dan masih banyak lagi Akan tetapi tempat ini mengalami kebangkrutan saat krisis moneter di tahun 1999 Akibat kekurangan dana pembangunan pun tidak bisa dilanjutkan Dan mengakibatkan tempat ini ditutup Bangunan yang setengah jadi rumput alang-alang yang dibiarkan tumbuh liar Dan rumor bahwa masih ada buaya yang berkeleran Menjadikan tempat ini memiliki suasana yang sangat menegangkan Siapa sangka bangunan horror tersebut justru menjadi sering dikunjungi Terutama oleh mereka yang ingin memacu adrenalin dengan wisata horror Banyaknya tempat dengan coretan-coretan juga menjadikan destinasi wisata ini menarik untuk diabadikan dalam kamera Tak heran bahwa tempat ini sering dijadikan sebagai tempat pemotretan dengan background horror Kampung Gajah, Bandung Kampung Gajah merupakan salah satu tempat wisata keluarga yang terkenal di Bandung Sebelum terlantar seperti sekarang Kampung Gajah memiliki lebih dari 30 wahana permainan Sekarang kamu hanya akan melihat bangunan tua yang tidak terurus Wahana berkara dan patung-patung yang dipenuhi lumut Tempat wisata ini terbengkalai akibat dinyatakan bangkrut oleh pengadilan negeri Jakarta Pusat pada akhir tahun 2017 Pada akhirnya kampung Gajah resmi ditutup pada bulan Mei 2018 Namun sekarang banyak orang datang ke tempat wisata ini untuk melihat keangkerannya Akibat sudah lama ditinggalkan Kampung Gajah meninggalkan suasana horror yang wajib kamu rasakan jika kamu menyukai tantangan Tempat wisata Villa Hantu Lombok Apa yang kamu bayangkan saat mendengar kata lombok? Pasti yang muncul di pikiran adalah pantai, gunung, dan keindahan alamnya Akan tetapi ada satu tempat wisata di Lombok yang unik bernama Villa Hantu Tempat tersebut disebut Villa Hantu akibat bangunannya yang sudah tak lagi terawat dan kosong Lokasinya yang dianggap berbahaya menyebabkan pembangunan Villa Hantu harus dihentikan Meski demikian tempat wisata ini menyajikan pemandangan alam yang indah jika dikunjungi saat pagi hari Kolam Renang Singandaru Tempat wisata yang satu ini sudah berada sejak zaman Belanda dan merupakan kolam renang pertama yang ada di kota Bogor Kolam renang yang pernah mencetak berbagai atlet handal ini sudah tak beroperasi sejak tahun 2005 Bahkan wali kota Bogor Bima Arya pun memiliki kenangan dengan kolam renang ini Kondisinya pun memprihatinkan Dinding kolam sudah dilapisi oleh lemut Airnya sudah berubah hijau Dan rumput alang-alang bisa ditemukan di mana-mana Akibatnya jika kamu datang ke sini Kamu tidak akan menemukan gambaran kolam renang namun kolam ikan Kondisi tersebut menyebabkan banyak berita horror yang beredar tentang kolam renang ini Salah satunya adalah noni Belanda yang sering gentayangan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.